Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa Puan Maharani meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara aktif menjaga iklim kondusif di daerahnya sehingga membangun optimisme masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Saat memberikan sambutan pada acara Forkopimda Sulawesi Utara di Manado, Puan Maharani meminta Forkopimda terus memperkuat kerjasama yang sudah berjalan baik. Selain itu, perlu aktif mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksin, serta disiplin menjalankan protokol kesehatan. Puan mengapresiasi Sulawesi Utara menjadi provinsi kelima terbaik dalam pertumbuhan ekonomi. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemda Sulawesi Utara mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19, termasuk memperluas jangkauan penerima vaksin COVID-19 untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity. Dengan begitu, pemulihan sektor-sektor potensial yang lumpuh karena pandemi COVID-19 bisa cepat dan perekonomian masyarakat kembali pulih. Dari data yang disusun, 109.686 warga di Sulawesi Utara sudah menerima vaksinasi COVID-19. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Tim Liputan TVR Parlemen.